Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat sekalian Oke semoga kabar baik semua ya teman-teman Jadi hari ini saya ingin ngobrol tentang komentar Jadi kemarin di video saya ada yang komentar di bawah Ada juga yang telepon ya Kita diskusi ngobrol asik gitu ya Jadi bertukar pikiran biasa dalam menyampaikan suatu pendapat yang asik ya Baik dari teman-teman lokal Jawa Timur maupun juga di pulau-pulau lain ya Di provinsi lain tentunya Oke jadi beberapa hal Nah sebelumnya saya selalu katakan bahwa saya adalah anggota orari Pengurus di salah satu lokal di Indonesia Dan saya aktif pada kegiatan komunikasi amat radio Aktif pada kegiatan pembinaan dengan cara saya Dan saya juga menyatakan bahwa saya akan setia menjadi anggota orari Selama akhir hayat di kandung badan Nah ini Saya berani menyatakan itu karena memang I love orari ya Oke I talk seriously ya Jadi saya mengatakan ini dengan serius Bahwa saya akan menjadi anggota orari Sampai akhir hayat di kandung badan Saya ulang lagi Nah tetapi Dari komentar, telpon, kita diskusi ya Menemukan banyak hal Tapi tidak hanya kita diskusi itu Kita menyampaikan sesuatu itu hanya Dugaan-dugaan pikiran kita Dugaan-dugaan yang akan terjadi Prediksi boleh ya kan Tapi jangan terlalu ketakutan dengan pemikiran yang akan terjadi yang negatif Nah kita berpikirnya positif Oke Kita menyamakan kesamaan pemikiran dulu Pada saat didengar awalnya rumor Pasal 53 Pasal 53 itu apa? Yaitu intinya aja ya Amati radio Indonesia wajib menjadi anggota orari Jadi pasal 53 itu intinya adalah wajib menjadi anggota orari Bila mana itu dicabut Maka tidak wajib Nah kalau tidak wajib Berarti Dia tidak harus Mengikuti ketentuan-ketentuan Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang ada di organisasi orari Nah di orari ya Organisasi amati radio Indonesia Tetapi Dia harus tetap mematuhi Peraturan berlaku berdasarkan Peraturan menteri Nomornya kita belum tahu nanti Kenapa demikian? Ya karena Yang mengatuk tentang Apa Pelanggaran-pelanggaran dan sebagainya Itu di peraturan menteri Nah kalau ADHRT ini kan hanya melaksanakan Dari ketentuan yang ada di peraturan menteri Nah di samping Juga Bagaimana mereka membuat aturan organisasi Yaitu di organisasi manapun seperti itu Oke Pemikiran secara organisasi sebagai pengurus Karena ketentuan saya pengurus Saya jadi bisa paham Saya sempat berpikir begini Waduh Nanti anggota orari akan berkurang Waduh Nanti orang akan Seenaknya Merasa dia Memilih izin Tidak ada kewajiban Sebagai anggota orari Waduh kita jadi gak bisa ngatur Ngatur Orang-orang Amati radio Amati radio lain yang Bukan orari Ya otomatis dong Ya oke Jadi banyak hal Banyak hal pemikiran Kenapa kok saya tahu Ya pertama adalah Pendapat-pendapat teman-teman Yang kedua adalah Saya juga Beberapa hal juga Saya punya pemikiran seperti itu Wajar itu saya kira Salah satunya adalah Anggota akan Berkurang Itu yang awal Terus pengaruhnya apa Kan gitu ya Oke Gak apa-apa Kita obrolkan ini Maksudnya kita bertukar pendapat Oke Jadi pemikiran Negatifnya seperti itu Sebenarnya Itu pemikiran kita yang Kuatir Namanya kuatir kan negatif Nah pemikiran positifnya Adalah ternyata Kita melihat dari Permen ini Banyak hal Kalau saya baca Bahwa permen ini Memang untuk mempermudah Masyarakat Indonesia Dan anggota Amati radio Indonesia Kenapa kok masyarakat Indonesia Karena mempermudah Bagaimana Masyarakat Indonesia Untuk menjadi Amati radio Indonesia Nah otomatis Dia harus melalui Ujian negara amati radio ya Nah itu Dengan salah satunya Gratis Terus yang kedua Kenapa Mempermudah juga Anggota Amati radio Indonesia Nah agar Anggota amati radio Indonesia Ini juga Ketika melakukan Suatu pemikiran Naik tingkat Ya kan Dalam menjalankan hobinya Ini murni dari Hobinya Jadi bukan dari Suatu ketentuan-ketentuan Yang dipaksakan Nah akhirnya menimbulkan Suatu Celah-celah Yang kurang baik Pada Proses Pelaksanaannya Ya kan Oke Itu Nggak usah Terlalu kita bahas Nah Jadi ternyata begini Nah Secara positif Nah adalah Ada yang berpendapat Ya Itu Pasal 53 berlaku Wajib menjadi Anggota orari saja Itu masih banyak Pelanggaran Ada yang iwa-iwa Istilahnya itu Trek-trekan Ada yang Menggunakan Frekuensi tanpa izin Ada yang nyetel lagu Ya kan Jadi banyak Di frekuensi Di VHF Atau di 2 meter Banyak yang nyetel lagu Nah ada yang Trek-trekan Dan sebagainya ya Kalau karena itu Dianggap pelanggaran kan Tidak boleh dilakukan Dan itu diatur pada Permen ya Peraturan menteri Itu Padahal Berlakunya Wajib menjadi Anggota orari aja Ada pelanggaran Seperti itu Banyak pelanggaran Seperti itu Apalagi tidak Apa enggak Tambah kacau Ini Waduh Ada yang berpendapat Seperti itu Rata-rata juga Mungkin Setuju dengan Pendapat itu Termasuk saya Awalnya juga Begitu Tapi Yang sudah terjadi Wajib menjadi Anggota orari Saja Itu terjadi Banyak pelanggaran Ini kan sudah terjadi Nah Andai kata Pasal 53 itu Dicabut Tidak wajib Menjadi Anggota orari Tapi Ada peraturan-peraturan Yang mengikat Di peraturan menteri Tidak wajib Menjadi Anggota orari Tidak wajib Menjadi Anggota orari Tapi dia kan Untuk menggunakan Frekuensi amati radio Wajib Menjadi Amati radio Dia wajib Mengikuti Unar Ujian negara Amati radio Untuk mendapatkan Kosen Atau tanda panggil Yare Ijen amati radio Dia harus Mematuhi Ketentuan-ketentuan Nanti ada Ketentuan yang harus Ditanda tangani Fakta integritas Istilahnya Nah ketentuan Dia wajib Mematuhi Peraturan yang berlaku Yaitu ada Nah Kalau dia tidak wajib Menjadi anggota orari Kan belum terjadi Kita belum tahu Apakah pelanggaran ini Semakin besar Atau Semakin berkurang Atau bahkan hilang Kita kan belum tahu Nah akhirnya Yang ada adalah Pemikiran-pemikiran Kita Dugaan-duga Negatif aja Seakan-akan Wah kalau mereka Tidak jadi anggota orari Pelanggaran akan Semakin besar Padahal Mereka tidak menjadi Anggota orari Tapi mereka kan juga Wajib Memiliki izin Amati radio Ikut ujian Mempelajari Ketentuan-ketentuan Yang berlaku Nah Tata cara komunikasinya Bahkan Paham tentang aturannya Nah Hanya bedanya Tidak wajib Tapi untuk Ketentuan-ketentuan Hukum Yang sudah diatur Dalam permen Mereka wajib Lakukan Kalau mereka melanggar Nah mereka akan Kena tindakan Nah bagaimana Kena tindakan Ya tinggal ada yang Melaporkan Atau ada pengawasan Dari badan yang Bermenang Dari balai monitor Misalkan Nah seperti itu Nah jadi kita Kita balik saja Kita berpikirnya Antara berpikir Negatif dan positif Jadi kalau kita bilang Nanti tambah parah Itu berpikir negatifnya Kalau kita berpikir positif Bisa jadi nanti Berkurang Nah karena apa Ada kebebasan untuk Karena kita gak tahu ya Mendirikan suatu organisasi Itu tidak mudah Ya Nah itu nanti Kalau sudah Bicara mendirikan organisasi Itu urusannya ke Kumham ya Kemen Kumham ya Karena begini Salah satu Kemudahan Salah satu hal Yang akan terjadi Nanti adalah Saya ngomong Tidak ngomong Spesifik di Pasalnya Tapi Secara Globalnya Aja ya Bahwa nanti Ujian Amati Radio Jadi Untuk mendapatkan IAR Itu ujiannya Gratis Terus Untuk kenaikan Tingkat Itu juga Tidak dibungut Biaya Nah Itu Gratis Semua Nah Kalau Itu yang Kepemerintah Kalau kemarin kan Untuk ujian Kita bayar Rp50.000 Untuk ujian Nah Terus Kalau untuk Kenaikan tingkat Rp150.000 Nah Ini harus Dibedakan Tapi kan Tidak semua Anggota paham Nah Terus Kok kita bayar Rp510.000 Dan Rp150.000 Nah Yang Rp510.000 Itu Adalah Iuran Organisasi Iuran Organisasi Tingkat Lokal Iuran Organisasi Tingkat Daerah Iuran Organisasi Tingkat Pusat Nah Jadi Makanya Biayanya Jadi Rp510.000 Ditambah Rp150.000 Jadi Rp660.000 Jadi Kedaitan besar kan Kalau Nah Ini bakalannya gratis Yang Rp150.000 Gratis Yang Rp50.000 Tadi untuk ujian awal Juga gratis Oke Itu yang Udah ceri Saya jelaskan Dan yang tidak kalah penting Yang tidak kalah Penting lagi Yang harus kita pahami Kita tidak suka Pun Pasal 53 Dicabut Wajib menjadi Anggota orang Dicabut Kita bisa apa Karena ini sudah Ketentuan Dari pemerintah Ini sudah ketetapan Dari pemerintah Dengan dasar Bertentangan Dengan undang-undang Berdasar Bertentangan Dengan peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Dan sebagainya lah Pokoknya Kita bisa apa Ya suka gak suka Ya tetap harus kita terima Dengan besar hati Dan kita tetap optimis Nah Kalau kita gak optimis Khususnya para pengurus Gak optimis Ya sudah Gak usah ikut Pengurusi organisasi Serahkan saja Pada yang optimis Ya memang Terus Tidak perlu kita Mempengaruhi Anggota kita Untuk ikut susah Karena anggota ini Sebenarnya kan Enjoy Terus ada lagi yang bilang Lupa Itu secara internasional Kan hanya satu organisasi Bila Dunia kenal Bahwa banyak Organisasi sejenis Dengan beda nama Apa gak malah mempermalukan Anda berarti gak ngerti Bahwa di Amerika Ada beberapa organisasi Amatir radio Di Jepang ada beberapa Entah dua Entah tiga ya Di Malaysia Entah dua Entah tiga Kalau salah tiga Nah itu gak ada masalah Terus masalah dikucilkan Apa enggak Kalau anda pelaku Komunikasi Radio amatir Anda komunikasi Keluar negeri Gak ada masalah Jadi amatir radio ini Pikirannya murni Kalau itu kita bicara tadi Organisasinya ya Tapi pelaku amatir radionya itu Ketika mereka ada satu stasiun Radio sudah memancar Mereka datang Oh istilahnya Pipe up Beratus-ratus Untuk mencoba komunikasi Untuk mencoba terjadinya Geso ya Atau kontak Itu Asik banget Jadi gak berpikir Wah ini Mula gak ada Mereka tidak berpikirnya Seperti ini Ini masalah organisasinya Jadi Jangan Anda hanya berdasarkan cerita Berdasarkan pemikiran Bahwa akan dikucilkan Dan sebagainya Ada seperti itu tadi Yang berkomentas Anda salah banget Karena Anda tidak paham Bahwa di negara lain itu Negara yang maju Seperti Amerika USA United States Of America Itu Banyak organisasinya Nah Salah satu teman Itu nanti suatu saat Akan saya ajak wawancara W W W W2FB ya Om Steve ya Next akan saya ajak wawancara Ya mungkin next juga saya pingin Om Wisnu mungkin Nah kalau Berkenan ya Saya juga akan ajak ngobrol Masalah Yaru dan sebagainya Gak apa-apa kan Buat pengetahuan Itu kalau mau gak ya Gimana lagi Harapan saya sih mau Nah Banyak hal ya Jadi Jangan kita hanya katanya Katanya Berbicara tanpa data Tanpa informasi yang pasti Akhirnya kita ngarang Nah ngarang dituliskan pada suatu media sosial Akhirnya menjadi suatu pemikiran yang gak paham Yang gak paham itu Iya ya Nanti jadi begini ya Jadi begini ya Gak segitunya Jadi Hal-hal seperti itu Tolong disikapi dengan kejar sana Suka gak suka Harus kita terima Kalau sudah kita terima Ya sudah Kita optimis Nah jadi kita gak usah susah Nah kalau gak gitu Hancur orari Akhirnya buyar Akhirnya ada organisasi Organisasi lain Nah itu gak salah Ini pun ada Organisasi lain Saya tetap optimis Orari tetap Yang terbaik Yang terbesar Number one Nah saya optimis Nah karena itu langkah Yang harus kita pilih Jadi suka gak suka Yang kita harus Tingkatkan kualitas Mulai dari tingkat pusat Support ke tingkat daerah Dan lokal Ya selama ini kan Hanya tingkat lokal Sebagai ujung tomba Menurut tingkat lokal Setuju gak Saya setuju banget Karena memang iya Tingkat lokal ini Mengajak anggota Calon anggota Menjadi anggota Masyarakat biasa Menjadi calon anggota Sampai menjadi anggota Terus membuat anggota itu Mengenal dunia amati radio Ya kegiatan amati radio Tingkat daerah Hanya menjalankan Instruksi dari pusat Karena memang tenang Anda tidak Anda butuh iar Butuh izin amati radio Butuh untuk komunikasi Amati radio Anda pasti jadi anggota gue Nah ini Ini pikiran yang Realistis ya Maksudnya yang terjadikan Seperti itu Tapi kalau ada Tidak kewajiban Menjadi anggota horari Berpikirnya terbalik Nah bagaimana Anda Ikut untuk mendukung Membuat daya tarik Organisasi Organisasi kita ini Menjadi lebih Menarik Nah dari tingkat pusat pun Memberi support Untuk bagaimana Dari tingkat daerah Maupun tingkat lokal Untuk lebih kreatif Meningkatkan kualitasnya Selama ini kan Tidak begitu Nah karena Tidak ada kompetitor Salah Tidak salah Yang keadaan kemarin Tidak ada yang salah Jadi saya tidak menyalahkan Keadaan kemarin Tapi itu situasi Yang membuat Organisasi kita Seperti itu Karena kita Tidak ada kompetitor Jadi Kita berpikir Positif saja Jadi ini saya tidak Tidak ada Sesuatu yang mencelah Tapi ini realistis Introveksi Karena saya sendiri pengurus Kalau saya disuruh milih Saya enak yang Memilih wajib Tapi realitanya Nanti akan banyak hal Ada Abyss of power Tindakan Semenang-menangan Ya kan Beberapa hal Terus adanya Pelanggaran ADART Saya mengatakan Pelanggaran ADART Ada-ada Pernah terjadi Cuma tidak perlu Saya uraikan Karena itu adalah Aib dari Organisasi kita Jadi Tidak Tidak Harus kita uraikan Kecuali terpaksa Ya kan Nah jadi Kalau enggak terpaksa Enggak usah deh Nah jadi Banyak hal ya Nah nanti Unar juga Gratis Kalau dirjen yang Mengadakan itu Biayanya dari ABBN ya Kalau enggak salah Itu gratis Nah cuma nanti Yang mengadakan Unar itu Nah ini saya Secara anu aja Global aja ya Nanti Next saya akan Bacakan RPM nya RPM nya itu Sebenarnya sudah Final Sudah fix Tinggal sinkronasi Kebira Hukum Kalau enggak salah Ini dari sumber Yang bisa dipercaya Dari Kemen Kominfo ya Tapi memang Ditanya begitu Bahwa Yang mengadakan Unar ada dirjen Dan atau Organisasi Amati Radio Nah Kalau dirjen Organisasi Amati Radio Yang ditunjuk Karena mereka Nanti akan Mengajukan Dengan syarat-syarat Tertentu Jadi itu ada Sudah di Klausul Di Peraturan Menterinya Di RPM Atau rancangan Peraturan Menterinya Nah itu seperti itu Nah dirjen nanti Melakukan Kegiatan unarnya Melalui Kepala UPT Unit Pelaksana Teknis Nah itu jadi Ada lagi Nanti Biaya ujian unar Gratis Naik tingkat gratis Tetapi Kalau organisasi Sebagai pelaksana Organisasi Amati Radio Ini misalkan saja Orari Yang sebagai pelaksananya Itu Pasti ada biaya Ya kan Biaya pelaksanaannya Biaya pelaksanaannya Itu penyediaan Alat-alat Tempat Atau gedung Ya kan Nah mungkin Biaya untuk makan Karena kan Mungkin prosesnya Agak lama Karena biasanya Kalau ujian itu Zaman dulu itu Sampai 100-200 ya Kalau Situasi pandemi ini Sekarang dipatasi 30 ya Kalau di Jawa Timur Atau di lokal lain Kalau semakin Situasi semakin baik Mungkin 50-100 Misalkan ya Nah itu kan ada Biaya Nah itu wajar Dan itu nanti Akan lebih Transparan Jadi Saya kira Itu yang akan Terjadi nanti Oke Jadi Teman-teman Pengurus Maupun anggota Orari Kita gak usah Pesimis Jadi kita gak usah Berpikir yang negatif Orang-orang yang lama Tidak aktif Ikut berbicara Padahal tidak tahu Realita lapangan Sebaiknya Lihat dulu Secara Situasi lapangan Karena Zaman sudah banyak berubah Ya jadi Istilahnya Masa Ada Waktunya Waktu untuk berubah Memang Berubahnya itu Sebenarnya tidak berubah Yang signifikan Perubahan yang sekarang terjadi Adalah Menegakkan aturan Sebenarnya Peraturan itu Undang-Undang Dasar 45 itu sudah ada Sejak dulu Sejak dulu Cuma kan Penegaan aturannya Ini yang beransur-ansur Ditegakkan Jadi Semua proses Karena kalau pada saat itu Mau negakan Susah Jadi Semua proses Semua proses Jadi tidak ada yang salah Oke Jadi itu Ngobrol saya hari ini Next kita lebih spesifik Membahas RPM ya Kalau belum jadi permain Kalau sudah permain Ya kita bahas juga Di samping nanti tetap Kegiatan komunikasi radio Thank you for watching Semoga bermanfaat Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 7.3 Bye-bye